Gadis ini saat turun dari kuda Roknya diangkat dengan sembarangan Jones melihat gadis dengan pakaian dalam merah Awalnya, dia menunjukkan senyum yang sangat nakal Merah yang indah, sayangku Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu Ini adalah celana modern Dia bergegas untuk menanyakan tentang masalah ini Ternyata ayahnya ingin mengubah anak ini Menggunakan uang undangan di tim Biarkan putranya mengalami perasaan berada di luar angkasa Dia menggunakan pistol anestesi untuk menembak putranya Ketika dia sadar kembali Dia sudah menjadi budak pemilik tanah Masih belum mengetahuinya Pemilik membawanya pergi Menarik dan memarahinya dengan buruk Alasannya, dia tidak memberi makan kudanya tepat waktu Setelah itu, dia langsung memakan cambuk di pantatnya Sepertinya ini pertarungan sungguhan Bukan pertunjukan Ini adalah desa 200 tahun lalu yang dibuat oleh tim lain Kamu pikir apel ini manjakan? Ini sebenarnya kamera di dalamnya Di pohon ini Tumpukan jerami ini Dan kerangka kambing ini Mereka semua memiliki kamera tersembunyi Orang-orang di sini juga aktor profesional Direktur mengatakan melakukan apa Mereka akan lakukannya segera Bahkan adegan ciuman atau bercinta harus senyata mungkin Tujuan utamanya adalah agar Jones percaya Dia benar-benar melakukan perjalanan kembali ke era sar abad ke-19 Namun, meski Jones agak bingung Tapi dia tidak bodoh Dia pikir ini hanya reality show Beritahu orang-orang untuk tidak berperan lagi Beri aku telepon Aku ingin pulang Apa itu telepon? Aku tidak mengerti Tuhan Masih ingin berperan Jadi kamu pelan-pelan saja berperan Aku melarikan diri Setelah itu Dia berlari keluar Tapi pemandangan di jalan Membuatnya sedikit bingung Jika ini adalah reality TV Kenapa tidak punya kamera? Sampai dia melihat beruang di desa Kali ini sepertinya dia mempercayainya Aku menebus waktukan Dia dengan cepat ditangkap kembali Menggunakan alasan bahwa budak itu telah melarikan diri Dia dibawa ke tempat eksekusi oleh mereka Untuk membuat Jones percaya ini tahun 1860 Mereka harus bertindak sedekat mungkin Jadi dalam perjalanan ke gedung pengadilan Tim mengatur agar seorang budak dipotong tangannya di dekatnya Kamu ingin tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan Jones takut sampai pipis di celana Selanjutnya Dia dibawa ke pengadilan hukum Ikat talinya Bersiaplah untuk mati Teriak Jones Ayahku adalah seorang miliarder Kamu berani membunuhku Aku tidak peduli siapa ayahmu Kamu mati hari ini Memanggil nama ayah juga tidak akan membantu apapun Dia sangat takut sampai dia menggigil Tentu saja Dia adalah pemeran utama pria Direktur tentu saja tidak akan membiarkannya mati Pada saat seribu paun menggantung sehelai rambut Seorang gadis berbaju merah menunggang kuda Dia adalah putri pemilik tanah, Mary Juga pemeran utama wanita yang diatur tim Dia memainkan karakter yang lembut dan hangat Naskah menyuruhnya datang menyelamatkannya Kemudian menjadi pacarnya Apalagi ada adegan bercinta Tampaknya naskah itu juga membutuhkan lebih banyak anak Untuk dilahirkan Mary berkata hari ini adalah hari ulang tahunnya Jadi dia tidak ingin melihat siapapun mati pada hari ini Tuan tanah adalah seorang ayah yang sangat mencintai putrinya Jadi perintah diberikan untuk membebaskan orang pada saat itu Begitu saja, Jones dibebaskan Aku takut kencing di celana Itu benar-benar omong kosong, teman-teman Kamu punya celana bersih yang tersisa Dia masih tidak menyadarinya Ada elang terbang di langit Itu juga bukan burung sungguhan Itu hanya drone Itu terbang ke sebuah rumah di kejauhan Dalamnya adalah karakter dari era modern Itu juga merupakan pusat kendali seluruh desa Setiap orang di desa memiliki headset khusus Direktur akan berada di sini melalui radio Untuk memerintahkan para aktor Selain itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga Mereka bahkan mengatur penembat Jitu Jika terjadi sesuatu, Jones akan segera dibius Tak jauh dari tempat itu, masih ada ruang istirahat aktor Mereka yang belum datang ke peran bisa datang ke sini untuk berinteraksi Atau pelajari skripnya Karena mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara kata-kata modern Meskipun Jones dibebaskan dari kematian Tapi dia tetap harus bekerja sebagai budak Malam itu, dia tidur di kandang yang bau Ingat apa yang terjadi hari ini Dia benar-benar percaya bahwa dia melewati ruang angkasa Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baik Perlahan temukan jalan kembali Tapi keesokan harinya saat makan malam Dia agak dilema Yang ini, memberi makan babi bukan? Setidaknya beri aku daging Ada daging? Makan saja Tidak hanya makan nasi yang menjadi masalah Tetapi juga buang air besar Tidak ada kertas toilet Hanya bisa menggunakan rumput, daun dari segala jenis untuk menyeka pantat Toiletnya penuh dengan orang Apanya ada orang, hutan ini milikmu kan? Dia merasa seperti ada yang mengawasinya Sangat khawatir di dalam hati Itu benar, seseorang melihatnya Agar tidak terekspos Direktur harus mengawasinya sepanjang waktu Tidak terkecuali bab Beberapa hari kemudian Jones sangat malas bekerja Kinerja tidak dijamin Harus dimarahi dan dipukuli oleh pemiliknya Kalian harus tahu bahwa dia sudah suka sombong sejak kecil Dia selalu menghina orang lain Tidak pernah dihina oleh siapapun Dalam kesedihan yang luar biasa Direktur melihat bahwa waktunya sudah matang Saatnya peran utama wanita muncul Itu benar, putri sang induk semang lagi, Mary Dalam skenario dia akan bertemu dengannya lagi secara kebetulan Lalu biarkan dia jatuh cinta padanya Lalu menikah dan punya anak Agar dia bisa mengerti cinta sejati Karena sebelumnya Dia berganti pacar setiap hari Jumlah pacar lebih banyak dari usianya Sang ayah tidak bisa mentolerir tindakan ini Itu sebabnya mengatur situasi ini untuk mengubah anaknya Hari ini, Mary duduk menangis ditumpukan jerami Bertujuan untuk mendapatkan perhatian Jones Ada apa? Ayah ingin menikahkanku dengan pria berusia 80 tahun Berpikir Jones akan tergerak untuk bersimpati Tapi dia memeluknya untuk menenangkannya Siapa sangka dia akan berkata Apakah dia kaya? Ya, ya, kaya Jadi kenapa yang kamu tangisi? Nikahi dia, tunggu beberapa tahun sampai dia mati Properti itu bukan milikmu kan? Setelah itu, dia berbalik untuk pergi Direktur dan ayahnya tidak bisa berkata-kata Pria kecil ini tidak punya hati sama sekali Ini tidak seperti naskah Jones mencuri ayam hari ini Ini ayam pemiliknya, biarkan saja Tidak, aku ingin makan daging Aku sudah makan bubur sepanjang hari Bulunya bahkan bisa dijadikan bantal Jadi Jones habiskan ayam itu Bahkan sedikit bubur tidak dibagi dengan orang lain Ini mungkin kesempatan untuk membangkitkan hati nuraninya Pikir sutradara Jadi tulislah naskah di malam hari Keesokan harinya, pemilik menemukan ayamnya telah menghilang Tanyakan siapa yang melakukan ini Melihat bahwa tidak ada yang menjawab Katanya, aku memberimu dua cara Jika seseorang mau mengakuinya, mereka hanya akan dipukuli 10 kali Jika tidak Maka aku akan menangkap satunya sembarangan dan pukul 50 cambukan Tujuan untuk menyenangkan Jones Namun dia memilih untuk tetap diam Pemiliknya melihat itu dan mengambil rambut pirang itu Meski si pirang dipukuli dan memar Dia tetap tidak terungkap itu Jones Setelah kali ini Semua orang mengira hati nuraninya akan tersiksa Tapi sebelumnya, dulunya dia yang sombong Bawahannya demi uang telah berkali-kali menderita untuknya Karena itu, dia tidak menyesal Sang ayah benar-benar marah Dia ingin berhenti berakting Beritahu direktur untuk menyelesaikannya Tapi sekarang, masalah itu terjadi lagi Seorang gadis saat turun dari kuda Roknya diangkat dengan sembarangan Jones melihat gadis dengan pakaian dalam merah Awalnya, dia tersenyum nakal Merah yang indah, sayangku Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu Ini adalah pakaian dalam yang modern Dia bergegas masuk untuk membereskan semuanya Direktur sangat bingung, akan diekspos Tapi setelah mengangkat rok gadis itu Tidak melihat apapun Ternyata gadis itu sempat bereaksi Sembunyikan celana itu ditumpukan jerami Jones mengira itu pasti karena dia sangat ingin pulang Jadi ada ilusi Setelah tenang Dia meminta maaf atas perilaku kasarnya Maafmu, aku binatang buas Jangan menghina hewan seperti itu Oh, aku jamur yang buruk Mungkin menghina jamur Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Dia meminta maaf kepada seseorang Ayahnya melihat pemandangan ini sangat mengharukan Sepertinya si kecil ini masih bisa diselamatkan Ana menerima permintaan maafnya Untuk mengurangi ketegangan Dia mengucapkan Tubuhku terlihat olehmu Aku tidak akan menikah dengan siapapun setelah ini Jadi kamu harus menikah denganku Ini awalnya hanya lelucon Tapi Jones pikir itu yang serius Sejak saat itu Setiap ada kesempatan Dia pergi mencari Ana Ini tidak sesuai dengan naskah Mary adalah pemeran utama wanita Karena agar Jones kembali ke naskah Sutradara datang dengan cara lain Itu untuk memberitahu Mary untuk memprotes Agar tidak menikah dengan lelaki tua itu Kemudian berdiri di depan Jones untuk bunuh diri Kali ini tampaknya menguntungkan Jones melompat ke sungai untuk menyelamatkannya ke darat Lalu taruh dia di kereta Berikutnya adalah adegan yang diatur sutradara Mary menggunakan semua keahliannya untuk rayu Jones Pikirkan saja berkat pengalaman cinta saya selama bertahun-tahun Akan mampu menaklukkannya Api Jones juga orang yang berpengalaman Angsung tutup pintu dan pergi Sekarang dia hanya tertarik pada Ana Tidak ada jalan lain Sutradara hanya mengubah naskah Jadikan gadis pedesaan Ana menjadi peran utama Jadi setelah Jones jatuh cinta padanya Ana setuju untuk menjadi pacarnya Tepat saat keduanya saling mencintai Direktur mengatakan waktunya sudah matang Sudah waktunya untuk langsung ke intinya Hari ini Tuan Tanah memanggil Jones datang Menyambutnya dengan sangat hangat Setelah makan dan minum Dia berkata Anak aku sayangnya menabrak orang sampai mati Jadi perlu mencari budak untuk disalahkan atas anakku Aku pikir kamu adalah yang paling cocok Ketika selesai Aku akan membebaskan kamu Lalu beri kamu rumah Pada saat yang sama menikahkan Ana dengannya Melihat bahwa Jones masih ragu-ragu Tuan Tanah menambahkan satu syarat lagi Jika kamu setuju Aku akan Beri aku semangka ekstra Hah? Semangka? Dia mengerti apa yang dia maksud Sebenarnya Bukan karena hal di atas dia setuju Itu karena dia mengingat dirinya sendiri sebelumnya Juga mengendarai mobil dan membunuh seseorang Kemudian juga mengancam para anak buah untuk disalahkan atas namanya Dia tahu jika dia tidak setuju hari ini Maka hari-hari berikutnya akan sulit untuk dijalani Memang benar apa yang lakukan akan diketahui oleh langit dan bumi Sekarang giliran dia yang bertindak sebagai pemain pengganti Bajingan ini Makan semua makanannya sendiri Ya ampun Kali ini Jones mengerti apa artinya berbagi Segera seseorang tiba di desa Mereka mencambuk Jones sebanyak 20 kali Dengan setiap cambuk yang jatuh Jones sangat kesakitan sehingga dia menggertakkan giginya Dan masing-masing cambuk itu Sekali lagi dia dibaptis Tindakannya sebelumnya mungkin telah dihukum dengan benar Meski ini hanya pengaturan sang ayah Tapi dia tidak berani menonton Keesokan harinya Jones pergi ke pemilik untuk mendapatkan surat-surat kebebasannya Siapa yang mengira bahwa putranya telah melanggar janjinya Bukan hanya tidak memberi Tapi juga menghinanya Dia bahkan menyemprot wajahnya dengan air liur Tidak bisa tidak mengatakan Aktornya benar-benar kelas atas Adegan yang mereka perankan Membuat orang-orang yang menonton semuanya mendidih karena marah Berdirilah Mengembalikannya Untuk berpikir Jones akan melawan balik seperti laki-laki Tapi dia memilih diam Karena dia adalah orang yang hanya tahu Bagaimana menggertak yang lemah Termanja Malam itu Jones dan Anna sedang berbaring di rumput berbicara Dia mengatakan padanya bagaimana dia dipermalukan hari ini Saat itu dia memegang tangannya rat-rat Sedikit lebih akan berjuang Tapi dia tidak melakukannya Karena melihat wajahnya Sepertinya sama seperti sebelumnya Ayahmu sangat gembira Si kecil ini akhirnya tahu cara berpikir Di hari-hari berikutnya Jones bekerja keras Setelah menyelesaikan pekerjaannya Kembalilah untuk mencari Anna Bersama-sama mereka mendayung Mencuri makanan bersama Berjalan-jalan bersama Hari ini Jones mengungkapkan perasaannya kepada Anna Katanya dia sebenarnya seorang penjelajah luar angkasa Dia dulu sombong Karena ibunya meninggal ketika dia masih kecil Ayah sibuk mencari uang dan tidak merawatnya Dia hanya harus keluar dan bersenang-senang sendiri Anna tampaknya tidak mengerti apa itu transmigrasi Tapi dalam hati mengubah cara memandangnya Awalnya dia membenci Jones Pikir dia hanya yang kaya dan berkuasa Tapi melalui beberapa hari bersama Dia menemukan bahwa dia jatuh cinta padanya Nonton di sini Sutradara memutuskan untuk membawa naskah ke klimaks Hari ini Segerombolan orang Mongol menyerang desa tersebut Mereka ingin mengambil gadis paling cantik pergi Jika tidak Seluruh desa akan dibantai Para prajurit memilih seorang gadis besar di antara mereka Tapi mereka suka orang pemberani Hanya seseorang yang berani menantang mereka Menang atau kalah mereka akan melepaskan gadis itu Maka ayah gadis itu segera pergi ke medan perang Namun dalam beberapa detik dia dikalahkan Dan kemudian kepalanya dipenggal Tentu saja Ini hanyalah alat peraga yang mereka persiapkan sebelumnya Selanjutnya giliran Ana Semua orang memandang Jones Adegan ini hanya untuk mengubah sifat lemah dan lemah dalam dirinya Jika dia lulus Maka penerbangan ini akan berakhir Tapi melihat orang yang dia cintai Ana Kemudian melihat kembali ke pria tua yang baru saja dipenggal kepalanya Untuk apa kalian menatapku? Aku tidak mengenalnya Setelah itu Dia berbalik untuk pergi Sekali lagi dia memilih menjadi pengecut Begitu saja dia pergikan Dia ngompol lagi Ana sangat kecewa Sang ayah juga kehilangan muka dengan semua orang Beritahu penembak Jitu untuk melumpuhkan idiot ini Akhir dari perjalanan melalui udara Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang Lalunya Jangan sentuh dia Menyingkirlah jika kau tidak ingin terluka Awas Jones baru saja menunggang kudanya dan mengajak Ana berlari di lapangan Melintasi padang rumput Menyeberangi hutan Pergi ke pompa bensin Apanya Apa-apaan ini Kamu ingin mengisi bahan bakar kuda Atau kamu ingin membeli lebih banyak rumput untuk itu Di mana ini Belum sempat bereaksi Lalu penembak Jitu memberinya tembakan Setelah Jones sadar kembali Ayah memberitahunya Dia mengalami kecelakaan mobil Jadi koma selama 3 bulan Jones mengira semuanya hanya mimpi Meskipun itu mimpi Tapi dia benar-benar berubah Tidak lagi licik dan sombong seperti sebelumnya Tapi kehilangan Ana Membuatnya tidak lagi tertarik pada gadis lain Bahkan bar favoritnya dari sebelumnya tidak akan menghiburnya Sampai hari ini Dia melihat seorang kenalan Itu adalah Mary dan putra Tuan Tanah Melihat penampilan menyedihkan Jones Mereka bukannya tidak berperasaan Jadi mereka mengatakan yang sebenarnya Juga bawa dia ke arena balap Di sini dia melihat orang yang dia rindukan Ana Ini nyata kali ini Iya Tentu saja Bodoh Beri aku ciuman Keluar Di akhir cerita Desa yang digunakan untuk mengubah Jones telah digunakan kembali Untuk mengubah anak-anak pemberontak lainnya Ayah aku adalah seorang miliarder Tidak bisa melakukan itu Jika ayahku datang ke sini Kalian akan mati Berhenti mengatakan beberapa kata lumpuh Kamu ingin menjaga tangan kiri atau kananmu Jones juga berpartisipasi dalam Melalui udara Itu Ada pepatah yang mengatakan Jiangsan muda berubah Alam sulit digerakkan Ingin mengubah seseorang itu sangat sulit Mengubah sifat buruknya lebih sulit lagi Tapi jika ada orang tua yang penyanyang Memiliki seseorang yang kita cintai untuk membantu Kemudian mengubah seseorang Ini tidak akan sulit lagi Baiklah Sekian Halo dan sampai jumpa lagi Sayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!